Halo, selamat datang kembali lagi di Wisdom & Invest. Analisa cepat tanpa ribet dengan saya, Julie. Dan hari ini saya mau bacain lagi komen-komen dari teman-teman di YouTube. Oke, saya share screen dulu ya. Untuk Ari, thank you, thank you juga ya. Dan, oh, ada beberapa kayaknya yang saya udah jawab nih. Kok serem pake tanduk? Hari ini ganti, udah bukan tanduk lagi. Ya, dalam rangka untuk merayakan. Seru-seruan aja sih sebenarnya ya, dalam rangka Halloween. Jadi, mungkin sampai akhir Oktober bakalan aneh-aneh terus kayak gini nih. Semoga teman-teman nggak ada yang takut ya. Ini lucu-lucuan aja, bercanda aja. Nanti setelah Oktober nggak ada lagi yang kayak gini-gini kok. Kaget aku lehernya berdarah, kayak DMMX. Semoga portonya nggak berdarah, yang penting itu aja ya. Oke, kelihatannya sih belum ada lagi nih ya request untuk analisa. Paling kemarin sempet ya Bu Antin Kartini. Aku belum bahasin Jackon. Nanti mungkin aku mention lagi Jackon-nya ya. Dan saya mau share beberapa saham yang cukup menarik. Yaitu, terutama di sektor. Hari ini kita bahas sektor health. Dan beberapa saham yang cukup menarik. Yang pertama, saya mau bahas ini dulu nih. Saya mau share cara menggunakan chart wisdom and invest ya. Barangkali ada teman-teman yang baru mampir di sini. Jadi mau lihat dulu bagaimana sih saya menggunakan chart ini. Jadi chart yang saya pakai ini, chart buatannya wisdom and invest. Hanya bisa didapatkan di wisdom and invest ya. Tidak ada di mana-mana. Nah, cara mendapatkannya ada dua cara, yaitu dengan cara belangganan tentunya menjadi member. Untuk cara menjadi member ini silahkan kontak admin di deskripsi di bawah. Itu ada nomor kontaknya. Yang kedua dengan caranya yaitu menjadi nasabah dari rekanannya wisdom and invest. Jadi buka rekening sekuritas ya. Rekanan kita tuh ada empat nih. Sukor sekuritas, JUC, NHKorindo, dan Investasiku. Linknya juga udah ada di bawah. Tapi kalau teman-teman mau dibantuin, dipandu ya oleh admin, itu boleh juga. Tinggal kontak aja. Adminnya nomor kontaknya juga ada di bawah nih. Dan pastikan teman-teman besok bisa ikut. Kita ada acara Zoom ya setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau yang ikutan hari Sabtu kemarin itu ketemu saya tuh. Nah, Rabu ini dengan teman saya, ya dengan rekan saya di jam 8 malam. Kalau lewat Zoom, jadi teman-teman bisa langsung diskusi, interaksi, bisa open mic. Jadi langsung ngobrol-ngobrol bareng. Mau bahasa boleh. Mau diskusi tentang portfolio-nya juga boleh. Nanya apa aja boleh. Silahkan ya. Silahkan besok linknya ini biasanya kita share di Instagram. Jadi pastikan teman-teman sudah follow Instagramnya wisdom and invest. Dan juga di Telegram. Jadi pastikan sudah bergabung juga ya dengan Telegramnya wisdom and invest. Dan cara menggunakan chart win. Waktu hari Sabtu saya sempat share tuh chart win ya. Cara menggunakannya dan saya sebut ini sebagai metode winners. Apakah itu metode winners? Yaitu kita cari saham-saham yang punya tiga ciri-ciri ini. The breakout candle higher high volume meningkat dan momentum meningkat. Ini contohnya ya. Before-nya seperti ini dan ini after-nya. Ini before-nya, ini after-nya. Ini before-nya, ini after-nya. Dan saya akan terus update chart ini untuk beberapa saham. Kalau yang kebetulan pas ada ciri-ciri ini nih. Salah satunya kan kemarin sudah sempat ya. Oh ini seger nih. Memang keren, mantep banget si seger ini ya. Lalu selain si seger, ada lagi kayak meta. Nah tapi cara entry-nya jangan sampai salah. Jadi bukan entry di pucuk ya. Kita entry-nya by on breakout. Ketika ada ciri-ciri ini. At least kita bisa ikutan satu dua candle. Jadi lumayan ya. Contoh lain di DOOH. Tapi itu udah lewat punya ya. Jadi bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Oke disclaimer dulu sebelum saya mulai membahas ke saham. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita sama-sama belajar. Jadi bukan ajakan membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali dengan analisa dan trading plan-nya masing-masing. Karena trading style-nya setiap orang kan beda-beda ya. Dan titik entry setiap orang juga beda-beda. Jadi sesuaikan kembali dengan trading style dan trading plan-nya. Nah, yang pertama yang mau saya bahas di... Oh, indeks dulu indeks. Indeks dulu supaya teman-teman tahu bagaimana sih indeks kita. Analisanya belum ada yang berubah sampai saat ini. Masih juga sideway di 6827-7046. Hari ini hijau, momentumnya agak membaik. Tapi yang naik saham-sahamnya sekali lagi bukan saham-saham. Blue chip nih. Banyak gorengan ya. Tapi ada juga sih yang masih bagus-bagus juga sahamnya. Nah, nanti kita bahas beberapa ya. Lalu... Kita lihat dulu. Kita lihat foreign flow. Foreign flow tujuannya apa? Karena kalau foreign-nya outflow terus, kayaknya agak susah ya IHSK kita untuk breakout. Kalau foreign-nya ini masuk, berarti agak bisa lega lah kita. Masih ada harapan untuk breakout dari 74-6-nya. Ini masih outflow saat ini. Jadi, masih belum oke-oke banget. Tapi biasa memang Oktober ya. Sesuai dengan temanya Oktober ini yaitu Halloween. Spooky. Sangat serem gitu. Tapi biasanya sih... Coba kita lihat komproset ya. Kita bisa melihat pakai ini nih. Stock performance. Jadi, untuk melihat biasanya kecenderungannya di Oktober itu merah apa hijau sih. Biasanya sih hijau. Tapi hijau-nya kadang-kadang suka di akhir-akhir ya. Lalu di November-nya lebih cenderung merah. Tapi ada beberapa kali juga sih. Dia lumayan nih. Nah, ini kalau merah maka November mudah-mudahan sih cerah ya. Ceria sampai Desember paling enggak. Ini baru pertama kalinya nih di tahun 2022 Desember-nya merah. Mudah-mudahan Desember kali ini ceria ya. Mudah-mudahan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yaitu yang saya mau bahas itu sahamnya adalah PRIM. Jadi, di sektor health. Nah, PRIM ini udah pernah saya bahas. Saya lupa kapan ya. PRIM kayaknya di-remember kali ya. Jangan-jangan. Apakah saya ada share di sini? Saya lupa karena saking banyaknya saya bahas saham. Saya agak-agak lupa. Apakah saya ada bahas di sini? Kayaknya enggak ya. Nah, sepertinya di-remember. Roomember. Nah, member udah ikutannya. Ini salah satu saham yang ini juga nih. Oh, saya pernah share. Pernah share sepertinya. Soalnya saya ingat ini dia breakout. Momentum meningkat. Dan volume meningkat. Ini salah satu saham yang oke. Dengan setup yang tadi saya share di depan itu. Nah, cara entry-nya tentu dengan buy-on-break-out. Nah, buy-on-break-out atau buy-on-weak-now saat di sini. Jadi, buy-on-break-out itu udah selesai ya. Hari ini sih dia candle-nya higher-high lagi. Momentum masih meningkat. Volumenya juga masih meningkat. Jadi, masih ada potensi nih. Ke resist 1.40 ya. Mudah-mudahan dia akan capai ke sana. Karena resistnya yang di sebelah sini. Ini garis-garisnya agak kosong. Biasanya kita suka bilang itu sebagai kopongan. Karena kopongan begitu, kecenderungannya biasa jalannya lumayan cepat. Nah, jadi mudah-mudahan dia akan lanjut. Yang masih punya hold ya. Boleh di hold. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Mudah-mudahan ke 1.40 nih. 1.40. Jadi, si prim menarik. Memenuhi itu ya. Ada volume meningkat. Ini udah liquid banget tuh. Average transaksi di 20 miliar. Transaksi harian juga di 32 miliar. Dan momentum meningkat. Volume meningkat. Masih higher-high juga. Jadi, ini menarik. Kita lihat sektor health lain. Apakah ada yang menarik? KLBF. KLBF sebetulnya momentumnya sih masih berupa titik pink. Kalau titik pink itu artinya sideway ya. Nah, sideway dengan area sidewaynya itu. Saya tarik. Nah, ini area sidewaynya. 17.45 sampai 18.40. Karena dia masih sideway. Jadi, tektokkan aja dulu. Berhubung dia lagi di area resist. Di sebelah sini. Jadi, lebih baik buy on weakness aja ya. Kalau tertarik dengan si KLBF. Kecuali dia bisa breakout nih. Closing high. Volumenya besar. Dan ada momentum. Itu cukup menarik. Mudah-mudahan bisa lanjut. Tapi, di antara sektor health. Sebenarnya si prim yang paling menarik ya. Dari chartnya. And then. Oh, ini Ritchie. Cuma nggak liquid. Sebetulnya menarik ya. Tapi nggak liquid. Rata-rata transaksinya masih di bawah 1 miliar. Kita lanjut ke silo. Silo. Silo masih cukup menarik. Momentumnya sih datar ya. Nggak ada yang gimana banget. Dia lagi uji support. 2-2-10. Selama dia bertahan di atas 2-2-10. Ini masih menarik. Mudah-mudahan lanjut untuk menguji resist lagi 2.400. Kalau dia breakout dari 2.400. Akan semakin menarik ya. Untuk si silo ini. Itu supportnya. Kalau mau, boleh spec buy on support. Tapi di resist. Kalau nggak bisa lewat. Boleh taking profit dulu ya. Dia masih sideway di area sini. Di area 2.080 sampai 2.400. Dia masih bergerak di kisaran sana. Kita lanjut ke health selanjutnya. Yaitu Sido. Kayaknya banyak yang punya Sido ya. Sido ini salah satunya biasanya dividend hunter. Maksudnya investor dividend ya. Yang suka dividend biasanya suka dengan si Sido ini. Lumayan. Dia selalu rutin bagi dividend. Dividend yieldnya berapa. Kalau nggak salah sih cukup lumayan besar ya. Dividend yieldnya. Cuma teman-teman cek kembali. Tapi biasanya sih saya nggak. Saya bukan dividend player soalnya. Saya hanya mengincar capital gain. Dividend buat saya adalah suatu bonus aja. Nggak terlalu gimana-gimana. Karena biasanya dari capital gainnya juga udah bisa dapet gitu-segitu. Makanya saya nggak begitu mengincar dividend. Tapi kalau teman-teman suka, it's okay. Sebenarnya masih downtrend berat ya. Bahkan proyeksi saya sih. Kalau untuk Sido. Ini saya pernah. Sudah saya buang garisnya. Sebetulnya kalau kita mau tarik Vibonya nih. Coba ya. Kita pakai weekly untuk menentukan Vibonya. Atau kita pakai support. Supply and demand aja ya. Supply and demand. Yang lebih menarik tuh di area sini sebenarnya. Under 500. Karena dia trendnya udah patah ya. Dia lagi membentuk trend ke bawah. Mantul bisa aja. Atau di sebelah sini nih. Dikit lagi lah. Area berapa tuh? Sebelah sini. 550. 550. Tuh ya. Berapa tuh low nih? 575. Udah mulai mendekati area-area support lah. Sebenarnya cukup menarik. Di sini sebenarnya ada divergen juga. Tapi belum valid ya. Kalau dia belum breakout. Jadi kalau teman-teman mau entry. Si Sido ini bisa juga buy on breakout. Ketika dia break dari downtrend lainnya. Maka ada potensi untuk that cat bounce. Masih that cat bounce sih. Karena arahnya masih. Sepertinya masih turun ke bawah menurut saya. PBV-nya juga masih agak tinggi. Saya nggak tahu ya laporan keuangannya. Apakah masih oke. Masih bagus. Teman-teman yang investor mungkin bisa mencari tahu tuh. Tapi kalau sebagai trader. Kita analisanya sebagai trader. Maka kita entry-nya di area-area support aja ya. Coba kita lihat supportnya. Sido secara horizontal. Di 560. Di 560. Ini udah ada inflow sedikit dari foreing. Tapi nggak signifikan lah. Menurut saya sih nggak begitu signifikan. 560 atau di area tadi tuh yang saya bilang. Ya, 550. Bahkan di area di bawah 500. Bisa jadi. Dia akan ke sana. Nah, jadi mendingan di area-area support. Menurut saya sih lebih oke. Apalagi kalau dia sampai PBV-2 misalnya. Karena PBV-nya 4 ya. Setahu saya si Sido ini. 5 kali malah. 5 kali dengan pairnya 19 kali. Jadi cukup tinggi ya. Meskipun NPM, ROE, dan ROA-nya itu cukup besar. Tapi kalau seandainya terdiskon sampai ke area sini. Maka cukup menarik. Di bawah 500. Mudah-mudahan. Nah, itu tapi tetap ya. Menganalisa kembali teknikalnya. Untuk sementara dia berpotensi untuk mantu. Untuk sementara. Dengan resist. Tadi support-nya di 550, 560. Resisnya 635, 660. Atau bahkan ke MA200. Di 735. Itu untuk si Sido. Kita lanjut. Nah, saham sektor health-nya itu saja. Empat yang mau saya bahas. Gak banyak sebetulnya. Jadi udah cukup tahu ya. Di antara sektor health mana yang paling menarik. And then, aku mau bahas INCO. Cuma si INCO ini. Dia belum ini sih ya. Untuk si INCO. Dia sebetulnya ada Divergent. Divergent di sebelah sini. Menarik. Tapi hanya menarik kalau dia mampu breakout. Artinya berpotensi untuk at least decade bounce ke area 6125. Jadi untuk fast trading saja ya. Kalau dia udah tercapai target. Udah nggak bisa naik lagi. Maka jangan lupa untuk taking profit. Ini menarik. Tapi hanya untuk fast trading saja. Karena secara. Saya nggak tahu ya. Nickel-nya saya lupa cek. Coba teman-teman cek. Apakah nickel-nya juga lagi mantu. Jadi kalau misalnya ada katalisnya. Ada sentimen-nya. Maka mungkin dia bisa nih. Breakout at least. Kita bisa trading-nya sebentar ya. Sampai 6125. Kalau MA200 sih lumayan nih. Ke 6550. 6550. Inko. Setelah Inko. Inko JSMR. JSMR ini ternyata dia. JSMR ini. JSMR ini menarik. Dia hari ini breakout lagi ya. Dengan momentumnya jadi ada. Resist 4850-50. Ini masih oke. Cuma untuk entry. Mungkin sebaiknya buy on weakness aja. Di sini ada support nih. 4540 atau 4600 ya. Itu di area sana. Cukup menarik. Coba kita cek weekly-nya. Ini juga ada foreign flow. Weekly-nya juga masih uptrend. Ini di monthly. Support monthly sih di 4300 ya. Cukup jauh nih. Dan dia ada foreign flow soalnya. Jadi cukup menarik. JSMR tadi support dan resistnya udah ya. Ingat buy on weakness aja. Jangan terlalu agresif. Dan terakhir. Terakhir nih. SSI. SSI-nya menarik. Dengan support di area 420-410. Momentumnya oke. Volumenya oke. Dia breakout dengan potensi ke resist 450. Kalau dia breakout dari 450 baru ke next resistnya 470. Ini oke ya. Dia breakout. Volumenya sih lumayan di atas rata-rata. Mudah bisa lanjut. Tapi ingat jangan terlalu agresif. Buy on weakness aja. At least di area VWAP 430 nih. VWAP-nya 428 ya. 428 sampai 430. Atau bahkan di 420 itu area supportnya. 420-410. Nah. Itu aja. Singkat aja hari ini. Karena nggak banyak juga saham-saham yang oke-oke banget. Saham lainnya ada yang menarik. Tapi sangat high risk semuanya. Seperti sektor property itu ada satu. Ada EAS. Ini saya kasih lihat sekilas aja dia. Sekilas aja ya. Satu. Ada satu. Tapi nggak liquid tuh. Si satunya ini tidak liquid. Rata-rata transaksi di 2,7 miliar. Volumenya menarik. Cuma hari ini arah kayaknya ya. Momentum oke. Volumenya oke. Dia breakout. Kalau pakai hak-hak kita lihat. Ini biasa untuk fast trader nih. Fast trading pakai si hak-hak. Haki karena kelihatan berapa banyak yang hak-hak dan berapa banyak yang haki juga ada frekuensi analyzernya. Terakhir sih masih oke ya. Mudah-mudahan lanjut besok. Tapi ini sangat high risk banget. is sektor property. Sektor property. Tapi property-nya nggak liquid. Rata-rata transaksi di 0,39 miliar. Eh ini IDX cyclical. Ini cyclical. Yang property C1 tadi kayaknya gitu. Ini ya IDX. Seperti. Oke ada Molly. Ini saya nggak bahas. Saya hanya kasih intip aja ya. Saham-sahamnya. Karena sahamnya tidak liquid. Sangat high risk banget. Untuk DRMAO. Untuk Bu Entin nih. Aku lupa. Belum bahasin Jekon. Nah Jekon-nya masih belum oke ya Bu. Momentumnya masih merah. Dia mantul. Tapi potensinya akan testing area resist aja nih sampai 118. Udah kurang oke sih. Sebenernya begitu dia terkoreksi dengan volume yang cukup besar. Dia break down dan ada sinyal exit. Itu sudah tidak oke. Jadi si Jekon ini pun waktu itu saya udah nggak lirikin lagi ya. Sempat kan waktu itu saya pernah share untuk Jekon. Nama apa tuh ya. Cukup banyak waktu itu ada beberapa. Tapi karena dia sudah break down. Sudah kena stop love. Maka sudah tidak oke lagi. Jadi lebih baik kita fokus cari ke saham-saham yang lain. Apalagi ini sekarang momentumnya lagi merah nih. Jadi kurang oke ya. Kalaupun dia mantul potensinya ke 118. Dia harus break out lagi ke 118. Break out dari 118 baru menarik kembali. Ini juga masih ada resist tuh. Setelah break out 118. Dia akan menguji resist 124-127. Begitu aja sih. Kira-kira dari saya. Beberapa saham lainnya. Mungkin bisa teman-teman cek sendiri ya. Bagi yang sudah punya akses ke fasilitasnya wisdom and invest. Bagi yang belum punya chat atau belum punya akses ke fasilitasnya wisdom and invest. Boleh banget untuk ikutin acara Zoom besok ya. Barangkali teman-teman masih penasaran dan mau lihat-lihat atau mau tanya-tanya itu silakan banget. Buat yang masih punya pertanyaan juga atau ingin request sahamnya untuk dianalisa. Nanti saya analisanya di hari Kamis ya. Jadi silakan teman-teman drop beberapa pertanyaannya untuk saham yang ingin dibahas di sini. Di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di hari Kamis setelah penutupan market. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan semoga selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.